Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiakto Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dan tentunya kembali berkaitan dengan P3K tenaga kesehatan Jadi tentunya teman-teman sudah tahu bahwa saat ini tahapan terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Nakes formasi tahun 2022 Masih di usul penetapan NIP3K Yaitu sampai dengan tanggal 30 Maret 2023 Dan sudah banyak instansi yang memberikan informasi bahwa nantinya P3K Nakes akan mulai bekerja di bulan April Atau TMT terhitung mulai tanggal kerjanya di bulan April Tetapi untuk Kementerian Kesehatan sudah memberikan informasi resmi bahwa rencananya P3K Nakesnya akan mulai bekerja di bulan Mei Dan kali ini ada berita atau informasi menarik berkaitan dengan adanya salah satu daerah Yang sudah membagikan SK P3K Nakesnya Cukup cepat ya Karena masih di tahap usul penetapan NIP3K Ternyata SKnya sudah bisa dibagikan kepada para P3K Nakesnya Luar biasa untuk daerah ini Dan untuk TMT kerjanya Sepertinya masih tetap di bulan April Tetapi jika sudah mendapatkan SK tersebut Tentunya para teman-teman P3K Nakes sudah lega ya Artinya dia memang atau para teman-teman P3K Nakes ini memang sudah fix bisa bekerja di bulan April tersebut Daerah mana? Kali ini kita akan coba lihat informasinya atau beritanya Untuk itu bagaimana saran? Simak terus Oke Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja kita mulai Jadi inilah informasi atau berita berkaitan dengan salah satu daerah Yang sudah membagikan SK P3K Nakes Formasi Tahun 2022 ya Luar biasa untuk daerah ini Diberitakan oleh portal kotamobagu.pikiranrakyat.com Judulnya serahkan SK kepada 53 P3K Kesehatan Angkatan Tahun 2022 Ini pesan Bupati Iskandar Kamaru Diberitakan pada tanggal 21 Maret 2023 Sekitar 3 hari yang lalu ya Kita coba bacakan Pikiran rakyat Bupati Iskandar Kamaru SPT MSI Telah menyerahkan surat keputusan atau SK Kepada 53 pegawai pemerintah Dengan perjanjian kerja kesehatan Angkatan Tahun 2022 Kabupaten Bolaang, Mongondo Selatan atau Bolsel Dimana penyerahan SK dilakukan di lapangan futsal Kompleks Perkantoran Panango Pecamatan Bolaang Uki Selasa 21 Maret 2023 Ini harusnya ya Kepala Badan BKPSDM Bolsel Ahmadi Modeong Menyatakan kegembiraan bahwa 53 P3K Kesehatan Telah menerima SK setelah melalui proses selama kurang lebih 7 bulan Dimana setelah dengan proses yang cukup panjang Akhirnya 53 P3K Kesehatan Angkatan Tahun 2022 Bisa menerima SK hari ini Ujarnya Ia menyebut bahwa penyerahan SK telah sesuai dengan janji Bupati Iskandar Kamaru Untuk menyerahkannya sebelum bulan suci Ramadan Ini sesuai dengan perintah Bupati Dimana untuk penyerahan SK sebelum Ramadan Alhamdulillah hamin satu puasa sudah diserahkan SK kepada 53 P3K Kesehatan Kata Kepala BKPSDM Bolsel Ahmadi menjelaskan Kabupaten Bolsel seharusnya mendapatkan kuota 75 P3K Kesehatan Tetapi hanya ada 53 orang yang lulus tes CAT Dan memenuhi persyaratan sesuai dengan hasil BKN Regional 11 Menurutnya setelah kurang lebih satu minggu BKPSDM bersama BKN Regional 11 berkoordinasi Dan akhirnya Bolsel menjadi kabupaten pertama yang menyerahkan SK dan pengusulan NIP Sementara itu Bupati Iskandar Kamaru mengatakan Bahwa Bolsel menjadi kabupaten pertama yang menerima pengusulan NIP Dan penyerahan SK dari beberapa daerah yang berada di bawah naungan BKN Regional 11 Berkat kerja keras panitia yakni BKPSDM hari ini sesuai janjinya sudah penyerahan SK Nantinya pada 1 April semua sudah bisa masuk kerja di instansi yang dilamar jelas Bupati Ia berharap agar 53 P3K Kesehatan ini semua dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Dimana yang berdinas di beberapa puskesmas dan rumah sakit Kalian ini semua merupakan pelayan masyarakat di bidang kesehatan Maka berilah pelayanan yang maksimal untuk masyarakat Bolsel harapannya Bupati menambahkan bahwa evaluasi akan dilakukan setiap tahun terhadap kinerja para P3K Dan jika kinerjanya tidak baik akan diberikan ke BKN untuk dievaluasi Lanjutnya dengan diangkatnya 53 orang sebagai P3K yang sebelumnya adalah tenaga honorer Semangat kerja mereka akan meningkat Iskandar Kamaru juga menekankan pentingnya bersyukur kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan menyekolahkan kalian Maka segeralah minta maaf kepada mereka serta jangan lupa untuk membahagiakan kedua orang tua bungkasnya Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan sudah diserahkannya SKP 3K Nakas untuk formasi tahun 2022 Di Kabupaten Bolaang Mongondo Selatan ya di Sulawesi ini ya Luar biasa ini menjadi kabupaten pertama di Indonesia mungkin ya Walaupun disini disebutkan di bawah kantor regional 11 Tetapi saya baru menemukan bahwa daerah ini adalah daerah yang pertama menyerahkan SKP 3K Nakasnya Dan saya mendapatkan informasi ini juga dari salah satu komentar di video saya sebelumnya ya Ada yang komen bahwa bang daerah saya sudah diserahkan SKP 3K Nakasnya Sebenarnya saya agak ragu ya Wah luar biasa kok bisa secepat itu Padahal tahapannya masih diusul penetapan NIP 3K Kok bisa sudah ada daerah yang bisa menyerahkan SKnya Berarti daerah ini sangat cepat ya terhadap pelayanan atau proses administrasi yang dilakukan kepada PKN Dan tentunya selamat kepada para P3K Nakas di daerah Bolaang Mongondo Selatan ini Semoga dengan adanya SK atau dengan diberikannya SK P3K Nakas Teman-teman bisa lebih sejahtera Teman-teman bisa lebih melayani masyarakat dengan lebih baik ya Dan tentunya terima kasih kepada yang sudah komen di video saya sebelumnya ya Jadi ada informasi berkaitan dengan SK P3K Nakas yang Banyak yang ragu sebenarnya apakah benar P3K Nakas 2022 akan bisa bekerja di bulan April Ternyata ini adalah contoh daerah yang memang akan mempekerjakan P3K Nakas formasi tahun 2022 di bulan April Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih Mena maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih